Halo, saya Sumar Pung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan melihat suatu topik yang menarik, yaitu Competitive Strategy. Yaitu, kita akan melihat strategi-strategi apakah yang bisa digunakan dalam meng-engage suatu opportunity. Mari kita lihat. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang telah kita bahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Nah, Competitive Strategy merupakan bagian dari Opportunity Planning yang berada dalam kelompok Planning. Sekarang, mari kita lihat detailnya. Lalu apa yang disebut sebagai Competitive Strategy? Nah, kebetulan di sini ada satu definisi dari Michael Porter. Seorang profesor yang senior dan juga sangat terkenal dari Harvard Business School. Dia adalah orang yang pertama mengemukakan satu teori, satu konsep tentang Competitive Strategy. Dia mendefinisikan Competitive Strategy sebagai satu action plan. Action plan yang digunakan untuk mendapatkan Competitive Advantage dibandingkan para kompetitor. Dengan cara melihat dan mengevaluasi posisi kita dibandingkan dengan posisi para kompetitor dalam hal strength, weakness, dan yang lainnya. Nah, yang saya perlu highlight di sini, harap diingat bahwa hampir semua sales opportunities selalu mempunyai competitors. Jadi dengan kata lain, Competitive Strategy selalu relevan di semua opportunities. Dari definisi, kita perlu mengevaluasi strength dan weakness dari diri sendiri dan juga strength dan weakness dari kompetitor. Nah, untuk itu tentu kita perlu mengetahui apa strength dan weakness kita dan juga perlu mengetahui strength dan weakness dari kompetitor. Nah, kemungkinannya ada empat, tergantung apa yang kita ketahui. Nah, kita lihat kombinasi pertama. Misalkan saja kita ambil analogi boxing competition. Kita pernah bahas hal ini di episode sebelumnya. Ketika kita naik ring, bertemu dengan kompetitor misalnya Mike Tyson. Nah, kemungkinan pertama, kita tahu strength dan weakness kita dan juga kita tahu strength dan weakness dari Mike Tyson. Karena kita tahu kedua belah pihak ini, probability untuk memenangkan kompetisi akan lebih jelas. Maksudnya lebih jelas adalah bukan berarti kemungkinan menangnya lebih tinggi. Bukan, tapi lebih kelihatan kita akan menang atau akan kalah. Lebih jelas kemungkinannya. Sekarang kita lihat kombinasi yang kedua. Kita tahu strength dan weakness kita, tapi kita nggak tahu strength dan weakness dari Mike Tyson. Nah, dalam hal ini, chancesnya adalah 50-50. Begitu pula kombinasi yang ketiga. Kita nggak tahu nih strength dan weakness kita di mana saja. Tapi kita tahu strength dan weakness dari Mike Tyson. Chancesnya juga 50-50. Nah, yang menarik adalah kombinasi yang keempat. Di mana, waktu kita naik ring, kita nggak tahu apa strength kita, apa weakness kita. Dan juga kita nggak tahu strength dan weakness dari kompetitor kita, Mike Tyson. Dalam hal ini, kita nggak tahu apa-apa. Nah, bagaimana kemungkinan yang terjadi di atas ring akan full of surprises? Nah, inilah sekedar gambaran, ilustrasi bahwa kita perlu mengetahui informasi tentang strength dan weakness, baik diri sendiri maupun kompetitor kita, agar probability untuk memenangkan opportunity ini menjadi lebih jelas. Sekali lagi, bukan untuk memastikan pasti menang, bukan. Tapi probability-nya akan terlihat lebih jelas. Nah, setelah mengetahui strength dan weakness dari diri kita dan juga dari kompetitor, barulah kita bisa melihat dan memilih strategi apakah yang akan dipakai untuk menghadapi kompetitor tersebut. Nah, di sini ada satu tabel yang menggambarkan jenis-jenis strategi yang bisa dipakai. Yang pertama, strategi attacking, menyerang. Di dalamnya ada strategi frontal, flanking, dan fragment. Kita akan membahas lebih detail one by one di slide berikutnya. Selanjutnya, ada posisi defense, defensive. Defending, basically. Nah, di dalamnya ada dua approach yang bisa dipakai, yaitu defense dan develop. Kita juga akan melihat lebih rinci one by one di slide berikutnya. Sekarang mari kita lihat strategi yang pertama, yaitu frontal attack. Atau dengan istilah yang lebih umum adalah head to head. Strategi ini dipakai jika kondisi kita, posisi kita jauh lebih kuat dibanding kompetitor. Kalian sudah lihat, kekuatannya adalah misalnya 3 banding 1 dibanding kompetitor. Size kita lebih besar. Solusi kita yang paling bagus. Reputasi kita yang paling kuat di market. Nah, kira-kira siapakah perusahaan-perusahaan apa yang menggunakan frontal attack ini, menurut Anda? Betul, yaitu para market leaders. Biasanya mereka karena paling strong, solusi yang paling kuat, perusahaannya size-nya besar. Mereka melakukan strategi frontal attack. Bisa juga karena delivery-nya paling bagus, shipping-nya juga paling bagus, maintenance-nya paling terjamin. Jadi, basically, mereka punya kekuatan dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat strategi yang kedua. Strategi frontal dipakai kalau kekuatan Anda jauh lebih besar dibanding dengan kompetitor. Sehingga Anda bisa pakai cara head to head. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya mirip-mirip antara Anda dengan para kompetitor, strategi apa yang bisa dipakai? Nah, di sini ada satu strategi namanya flanking. Basically, pada intinya adalah mengubah game permainannya. Ini bisa disebut change the game, alter the rules, macam-macam. Tapi basic-nya adalah mengubah spec. Contohnya, misalkan dalam suatu kompetisi untuk kompiter sistem. Nah, semuanya punya solusi yang mirip-mirip nih. Sehingga Anda tidak terlalu menonjol. Lalu bagaimana? Anda masukin satu spec baru. Misalkan harus menggunakan green technology. Yang kebetulan cuma Anda yang punya. Nah, otomatis ini akan merubah gamenya. Tidak semua kompetitor akan punya dan mungkin Anda yang paling kuat dalam hal ini. Jadi, dengan kata-kata menambah specs atau rules di mana Anda menjadi yang paling kuat. Nah, itu contohnya. Contoh lain adalah misalkan di dunia catering, di bidang catering. Catering juga kan mungkin aja semuanya udah enak. Mirip lah. Lalu ada yang kreatif, inovatif. Ditambahkanlah satu rule. Makanannya harus makanan yang sehat. Nah, gamenya berubah kan? Jadi, karena ada spec khusus di sini. Spek tambahan. Contoh lain, bisa saja ditambah spec. Misalkan harus ada insurance. Harus ada financing. Harus ada sertifikat. Misalkan certified ini, certified itu. Atau misalkan harus compatible dengan existing system. Di mana existing systemnya itu milik Anda yang pernah Anda jual sebelumnya di klien ini. Dengan menambah spec. Harus compatible. Status Anda, posisi Anda menjadi lebih kuat di dalam competition ini. Nah, kalau dilihat sekali lagi, semua spec yang ditambahkan itu sebenarnya bukan initial requirement dari customer. Tapi, sales team Anda dengan hebat berhasil masuk ke dalam klien. Lalu menambahkan spek-spek tambahan ini. Sehingga merubah game permainan competition ini. Itulah yang disebut sebagai strategi flanking. Sekarang, mari kita lihat strategi berikutnya. Mungkin ada suatu kondisi di mana justru Anda tidak ingin berkompetisi. Dengan kata lain, menghindari kompetisi. Contoh case ini, misalkan saja proyeknya besar. Sehingga agak berat kalau langsung competing untuk satu proyek besar ini. Nah, lalu Anda melihat Anda kuat hanya untuk di bagian sini saja. Misalkan di bagian aksesoris, di bagian maintenance, atau yang lainnya. Nah, jadi Anda mengambil bagian-bagian yang Anda kuat. Sedangkan kompetitor dibiarkan mengambil bagian yang lainnya. Ibaratnya ada satu kue besar. Anda tidak kempit untuk satu kue besar ini. Karena mungkin terlalu berat. Nah, dibagi-bagilah kue itu. Dipecah-pecah. Nah, inilah yang disebut sebagai strategi fragment. Dengan kata lain, ini adalah suatu strategi mix and match. Anda bisa datang kepada klien dan meng-educate klien bahwa, Pak, ini proyeknya daripada satu proyek besar ini untuk satu vendor. Sedangkan masing-masing vendor punya kehebatan dan kelebihan di masing-masing bagian. Nah, bisa tolong dipecah-pecah sebagai mix and match gitu. Nah, ini salah satu contoh saja. Selanjutnya, sekarang kita lihat strategi defensif. Strategi defensif diambil jika misalnya Anda sudah berada di dalam klien ini. Sudah cukup lama. Anda disebut sebagai the incumbent misalkan. Lalu ada kompetitor baru masuk. Nah, Anda lihat, wah ada kompetitor. Dan kelihatannya cukup strong nih. Nah, ada dua cara yang bisa ambil di sini. Pertama, meng-isolate your competitor. Jadi, dengan kata lain, kompetitor ini bisa ngambil proyek, tapi jangan banyak-banyak. Kecil saja. Jadi, di-isolate. Ya, tentunya untuk memprotect diri Anda sendiri. Yang kedua adalah meng-insulate. Yaitu meng-insulate yourself. Jadi, waktu kompetitor masuk, jangan diambil semua. Bagian yang Anda tetap mau keep, Anda jagain. Nah, itu yang disebut insulate yourself. Strategi ini disebut sebagai strategi defense. Nah, sekarang kita lihat strategi defensif yang kedua. Selain itu, mungkin ada kondisi di mana justru sebaiknya Anda lah sebagai newcomer. Pemain baru di dalam klien ini. Jadi, di dalam klien sudah ada vendor-vendor lain. Sudah ada kompetitor-kompetitor yang lainnya. Sedangkan Anda baru mau masuk ke dalam klien ini. Nah, strategi yang bisa dipakai adalah strategi develop. Jadi, dalam hal ini, Anda bukan betul-betul datang untuk attack. Terus memenangkan opportunity. Tapi, Anda invest dulu. Melakukan marketing. Membeli influence ke dalam. Investasi untuk nantinya. Nah, tentu strategi ini nanti bisa berubah. Tergantung sekali lagi. Kalau posisi Anda sudah menjadi lebih kuat, Anda bisa ganti strategi. Jadi, strategi ini nggak harus selalu sama. Tergantung dari posisi Anda relatif terhadap posisi kompetitor. Jadi, bisa ganti-ganti. Nah, inilah contoh-contoh dari strategi yang bisa dipakai dalam menghadapi kompetitor. Lalu, siapa yang seharusnya memilih dan memformulate competitive strategy dalam mengenggir satu opportunity? Dalam hal ini ada dua orang. Yang pertama adalah account technology specialist. Dia adalah orang yang paling berperan dalam hal ini. Makanya, dicantumkan sebagai nomor satu. Orang yang paling penting, yang paling berperan dalam hal ini. Lalu, dia dibantu oleh account managers. Yang men-supply informasi-informasi yang diperlukan. Wajar saja, karena account managers adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan klien. Diharapkan yang paling punya banyak informasi tentang klien. Kita sudah bahas mengenai role-role di dalam. Satu sales team di episode-episode sebelumnya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan. Kenapa account technology specialist? Mengapa bukan account manager lah yang paling berperan dalam hal ini? Well, memang ini sering menjadi salah kaprah. Di beberapa perusahaan, mereka selalu berasumsi account manager lah yang paling berperan. Yang paling penting menentukan segala-galanya. Nah, sekali lagi, coba Anda lihat sales process dan metodologi yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Di situ terlihat dalam satu sales process, role dari setiap orang di dalam sales team ada spesifik pada masing-masing stage dari sales process. Di dalam tahap membuat solusi, mendevelop solution, termasuk piloting, proof of concept, itu adalah stage yang dipegang oleh seorang account technology specialist. atau biasa disebut sebagai pre-sales. Nah, jadi, dari sales process sebenarnya kelihatan cukup jelas. Ini adalah tahap di mana seorang account TS peranannya sangat penting. Bukan account manager. Inilah yang sering menjadi salah kaprah di berbagai perusahaan. Sekali lagi, setiap orang punya rolnya masing-masing di dalam sales cycle. Lalu, apa yang menjadi faktor penentu di dalam menentukan competitive strategy ini? Ada tiga hal yang bisa saya highlight di sini. Yang pertama, cukup jelas, know yourself. Tapi harap diingat, kalau misalnya ditanya, apa kekuatan atau kelemahan Anda? Coba Anda lihat. Biasanya jawabannya adalah lebih ke arah apa yang Anda mau dibandingkan apa faktanya. Nah, jadi dalam hal ini, yang penting adalah harus jujur. Melihat diri sendiri, melihat perusahaan Anda sendiri, di mana kekuatan dan kelemahannya. Nah, begitu pula dengan yang kedua, know your competitors. Anda harus bisa melihat competitor dengan jujur. Jadi, kalau competitornya kuat, ya memang kuat. Jangan melihatnya, ah, no problem, mereka bisa kita kalahkan. Anda harus jujur dalam melihat kekuatan dan kelemahan dari competitor. Baru yang ketiga, setelah mengetahui diri sendiri dan competitor, lalu menentukan strategi manakah yang Anda pilih. Tentu harus yang cocok dalam hal ini. Bukan sekedar yang Anda mau saja. Misalkan selalu frontal. Ternyata bukan itu yang paling cocok misalnya. Ya, jadi dengan kata lain, pilihlah yang paling cocok strateginya. Itulah tiga hal yang saya ingin highlight sebagai kunci penentu dalam membuatan competitive strategy. Sehubungan dengan kondisi the new normal, kira-kira apa dampaknya? Kalau saya lihat di sini, ini adalah proses dari internal dalam menentukan competitive strategy yang akan dipakai untuk meng-engage client. Tidak terlalu banyak interaction di sini. Mostly bisa dilakukan secara online. Jadi, dampaknya tidak terlalu ada dalam hal ini. Sebagai summary, saya ingin highlight dua hal. Pertama, corporate selling selalu kompetitif. Jadi, selalu ada competitor. Nah, untuk itu, competitive strategy akan selalu relevan. Kecuali Anda adalah monopoli dalam hal ini. Yang kedua, Anda baru bisa memilih strategi yang tepat dan cocok jika Anda sudah mengetahui posisi, maksudnya strength dan weakness dari diri Anda sendiri dan juga dari competitor. Jadi, jangan terbalik prosesnya. Jangan mula-mula mendeside dulu, memilih dulu strateginya apa, baru nanti kemudian dicari informasi tentang kekuatan dari competitor. Ini tidak akan efektif. Dengan kata lain, harus diketahui dulu. Posisi Anda dan posisi kompetitor, barulah strategi bisa dipilih yang cocok. Di episode selanjutnya, kita akan membahas proses review dari suatu sales pipeline. See you next time. Selamat menikmati.